Hai walaupun ini cuman kayak lelucon gini ya tapi bikin aku tuh bahagia banget aku sampai nangis saking bahagia terhibur baca komen terus dibilang kali lu kok enggak baper aku aku enggak pernah baper nanti ini dikira cupangan lagi ya Jadi aku harus jelasin ke netizen dikerok tapi kalaupun dicupang ya enggak apa-apa lah berarti masih laku ikan cupang nanti kontroversi lagi aku enggak pernah benci ya sama keluarga ku gitu kan walaupun kayak aku pernah ngebiayain adikku sampai aku tuh enggak punya apa-apa gitu aku kasih mereka tapi mereka tuh malah nggak lulus gitu ya tapi ada hal dimana aku tuh pernah kayak titip beberapa uang ke orangtuaku gitu sampai kita mau umroh bareng nah suatu ketika tuh aku aku tuh gini aku setiap kasih uang dikumpulin orangtuaku gitu gitu kan adikku tuh enggak lulus kuliah terus habis itu tuh parahnya lagi dibikinin usaha gitu kan habis itu dibiayain juga buat nikah gitu aku tuh gimana ya mereka kan anak cowok enggak kuliah gitu aku tuh sedih dengan susah payah aku dari kerja di bank yang aku sendiri aja akhir bulan aku nggak bisa punya uang aku kasih mereka pasti kalian cerita kok cerita di sosmed apa segala macam aku udah nggak kuat sih terus terang aja gitu terus aku pernah suatu ketika gitu kan ke ibuku aku lagi susah gitu aku bilang boleh nggak aku pakai uang yang pernah aku invest gitu kan aku cuman pinjem 20 juta tapi nanti aku balikin gitu karena kalian tahu nggak sih aku tuh kenapa enggak pernah lu namanya mau minjem sama keluarga atau kakak kandungku sendiri gitu kan memang aku nggak pernah mau minjem juga sama temen-temen kalau bisa karena memang saat itu aku pernah kejadian duit aku tuh di temenku kan bukan berarti aku nggak punya uang ya hanya untuk pegangan aja gitu kan karena temenku belum bayar utang gitu aku terus terang uangku di orang itu totalnya 650 juta jadi aku minjem itu hanya untuk pegangan aja gitu terus ibuku tuh ibu kandungku tuh bilang kamu ya makan uang yang udah jadi Thai diminta lagi seumur hidup padahal aku bilang minjem loh nggak minta gitu ya aku tahu sih mungkin aku nggak bisa mengganti air susu ibuku gitu ya dan mungkin aku nggak seberharga seperti anaknya dia yang laki-laki gitu dan aku nggak dendam sih seperti apapun dia adalah ibuku yang udah melahirkan aku di dunia aku nggak sama sekali dendam cuman aku tuh udah sempet yang kayak yang sedih banget gitu dalam keadaan seperti ini gitu tapi alhamdulillah sih ya aku pas habis itu nggak lama ada yang ngembalikan duit aku 100 juta plus 60 jadi aku masih punya lah dan ada juga gitu kan tapi kalian menghibur aku banget terima kasih untuk fans Blackpink kalian bikin aku tuh bermakna hidupnya walaupun cuman candaan kayak gitu makasih dari kemarin tuh aku cari adiknya yang viralin aku Blackpink tapi nggak ada yang ngasih tahu dong padahal dia mau dapat rezeki padahal kan aku nanya dia dimana tinggalnya gitu aku mau kasih hadiah nggak ada yang chat aku nggak ada yang DM aku kasihan kan nah karena dia kan viral gitu jadi kayak aku tuh mau ngucapin terima kasih gitu loh guys untuk ucapannya tolonglah dicari namanya siapa tinggal di mana ya